Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagakan hari ini, baik dari domestik maupun internasional dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Inflasi tahunan Amerika Serikat melandai di bawah proyeksi analis di Oktober 2022. Dilansir Bloomberg, Departemen Tengah Kerja Amerika Serikat mencatat indeks harga konsumen Amerika naik 7,7% pada September 2022. Dari periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi Amerika Serikat ini lebih rendah dari September 2022 yang mencapai 8,2% dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Amerika di Oktober mencapai 0,4% sama dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,4%. Angka inflasi ini berada di bawah proyeksi ekonomi dalam survei. Berdasarkan konsensus IHK tahunan Oktober diperkirakan naik 7,9% year on year sedangkan IHK bulan yang diperkirakan naik 0,6%. Sementara itu, penurunan inflasi Amerika Serikat pada Oktober 2022 di 7,7% year on year kemungkinan akan mendorong Federal Reserve untuk mengurangi kenaikan suku bunga di masa mendatang karena dampak pengatatan moneter yang cepat tahun ini mulai terlihat. Sesaat setelah pengumuman inflasi, para pelaku pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, lebih rendah dari sebelumnya, yakni 75 basis poin. Ketika inflasi saat ini mulai mendingin, ekspektasi bahwa The Fed akan mengurangi sifat hokis menguat. Menurut perangkat CME, FedWatch, peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin memiliki peluang besar dengan 85,4%. Sementara kenaikan 75 basis poin sebesar 14,6%. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batubara lebih cepat sebagai upaya dalam melakukan transisi energi.